Halo semuanya, selamat datang kembali di Andy Chess Channel. Di partai kali ini saya akan membahas salah satu partai terbaik dari legenda catur dunia Robert James Bobby Fischer yang dimainkan pada tahun 1963 melawan Fyne. Di sini, Fischer memegang buah putih dan Fyne hitam. Permainan diawali dengan E4, dibalas oleh Fyne dengan E5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4. Putih mencoba mengembang kemperwiranya sekaligus memberi tekanan pada petak F7. Hitam membalas dengan gajah ke C5. Melihat posisi ini, Fischer mencoba memancing gajah hitam dengan memainkan pion ke B4. Dan, Fyne menerima pengorbanan pion. Gajah C5 makan D4. C3 mencoba mengusir gajah. Gajah mundur ke A5. D4 mengajak pertukaran pion. E5 makan D4. Dan Fischer melakukan rokade pendek. Fyne makan pion di C3. Dan, kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Fischer dengan memberi tekanan pada petak F7 dengan melangkahkan menteri ke B3. Melihat hal ini, Fyne menggerakkan menterinya ke E7 untuk melindungi pion pada petak F7. Kuda makan C3. Dan, Fyne membalas dengan kuda F6. Langkah yang bagus oleh Fischer adalah kuda ke D5. Menyerang menteri. Sekaligus mengancam kuda hitam. Dan, tentu saja hal ini tidak dibiarkan oleh Fyne. Kuda makan D5. Pion makan kuda. Dan, kuda ke E5. Mencoba untuk melindungi raja dan menteri. Kuda makan E5. Menteri makan kuda. Sekaligus mengancam benteng putih di A1. Dan, Fischer membalas dengan gajah ke B2. Mengancam balik menteri. Sekaligus menyerang pion pada petak D7. Pada posisi ini, Fyne melangkahkan menterinya ke G5. Tetapi, Fischer menghitung jauh ke depan. Yakni, menyerang dengan menggunakan pion ke H4. Di sini, keadaan menjadi sulit bagi hitam. Karena, apabila menteri bergerak atau turun ke H6. Maka, langkah berikut dari Fischer adalah menteri A3. Mengancam gajah hitam sekaligus benteng F1 ke E1 menuju skagmat atau untung yang besar. Kembali ke permainan. Oleh karena itu, hitam makan pion di H4. Fischer makan G7. Menyerang benteng. Benteng hitam balik menyerang gajah. Skag. Gajah tidak punya pilihan lain, sesuai bergerak. Ke D8. Dan apakah kalian tahu langkah taktis Fischer untuk kemenangan segera? Silahkan pause video ini dan temukan jawabannya. Ya, betul. Fischer memainkan menterinya ke G3. Menyerang menteri hitam. Dan menteri hitam tidak punya pilihan lain. Kecuali akan menteri G3. Fischer skag menggunakan gajah. Like, teman-teman. Marte yang sangat menarik, bukan? Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu kembali di partai menarik berikutnya. Salam, Gens, Unasumus. Terima kasih.